Sejumlah areal pertanian di Kabupaten Madiun mengalami dampak cuaca buruk yang berimbas pada hasil panen padi. Para petani merasa gelisah akibat hasil panen yang anjlok karena tanaman padi mereka diserang hama warang coklat dan tikus. Padahal saat ini harga gabah tengah stabil. Sejumlah petani di Kabupaten Madiun tengah memasuki masa panen. Pada musim kali ini, para petani mengeluhkan hasil panen padi yang menurun. Penurunan hasil panen ini disebabkan adanya serangan hama warang coklat serta dampak dari cuaca ekstrim. Seperti yang dialami sejumlah petani di desa Banjarsari, Kecamatan Madiun ini. Mereka mengaku dalam satu kotak lahan atau seluas 1.400 meter persegi, biasanya dapat menghasilkan sekitar 9 hingga 10 kuintal gabah kering panen. Namun panen saat ini hanya dapat menghasilkan separuhnya saja atau sekitar 4 kuintal gabah. Padahal saat ini, harga jual gabah kering panen sedang stabil di harga normal Rp430.000 hingga Rp450.000 per kuintalnya. Namun petani pun mengaku rugi, sebab biaya operasional yang dikeluarkan selama masa tanam, pemupukan hingga biaya panen tidak sebanding dengan yang dihasilkan. Sekarang ini empat cintal. Menurun Pak? Menurun. Kok bisa menurun, kenapa bu faktornya? Karena buat tikus satu lagi, yang kedua warang. Itu nyerangnya apa bu? Nyerangnya, sekarang ini kan musim hujan. Nyerang pada bagian apa? Bagian leher itu, garing-garing itu. Kenapa, Pak, gara-garanya? Ya, pertama, rabu, pupuknya jelas kurang. Terus, apa ini? Hama tikus. Hama tikus yang merajalin ini tambah hurang lagi nih. Jadi harga sedikit menurun. Harga menurun. Tapi penghasilan produksi pun juga ini. Agar harga jual semakin tinggi, sejumlah petani memilih tidak menjual hasil panen gabah basah, melainkan untuk meningkatkan harga jual dan mengembalikan modal produksi. Sebagian petani memilih untuk membawa pulang hasil panen dan jemurnya hingga menjadi gabah kering. Dengan begitu, harga jualnya akan meningkat. Biar banjiran, basah. Menurut jualnya apa? Biar kering. Kalau harganya berapa sih? Kalau basah sekitar 440. Kalau bagus ya 450 ya, digantung hatinya. Itu berkental ya? Berkental. Kalau kendala di gabah ibu ini apa? Wareng. Sebelah itu wareng, sebelahnya enggak. Ini kalau bisa coklat itu kenapa? Banjiran. Petani berharap ada penanganan serta langkah konkret dari dinasar kait untuk mencegah dan mengatasi hama warang ini. Salah satunya, bantuan berupa obat-obatan pembas mie warang coklat. Hal itu agar produktivitas padi akan dapat kembali maksimal pada musim tanam selanjutnya. Tova Pradana, JTV, Madiun.